Ini ada papan pengumuman mengenai flowmark atau pasar bekas, pasar barang second yang sudah dipakai. Nah, biasanya barang-barang kayak gitu itu memang barang yang sudah tidak terpakai lagi, tapi kalau dibuang nanti jadi sampah. Jadi mereka jual lagi, jual lagi kadang tidak selalu karena butuh uang, tapi karena memang menghindari sampah itu tadi. Ada juga yang dijual memang butuh uang, daripada nggak dipakai. Nah, yang dijual barang-barangnya misalkan barang anak yang anaknya sudah gede, sudah nggak dipakai lagi, atau memang nggak dibutuhkan, ada juga yang ingin lebih bagus lagi. Jadi tidak selalu karena konsumerisme, karena merasa punya banyak uang, terus bisa beli, jadi beli, 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 beli. Padahal kalau beli barang sebelumnya kan berarti akan jadi, akan digimanakan. Nah, kalau jadi sampah, kalau dibuang itu kan juga mengotori lingkungan gitu. Nah, jadi untuk menghindari itu dijual di barang bekas itu gitu. Tapi ya prinsip pertamanya, kalau memang tidak butuh, ya seharusnya nggak beli gitu. Nah, flowmark seperti ini banyak gitu. Kadang-kadang ada yang daftar dulu, mau jual, daftar ke panitia gitu, nanti disediakan tempat. Tapi ada juga yang tanpa daftar gitu. Tadi ada informasinya tanpa daftar gitu. Yang mau beli, siapa aja boleh datang terus melihat, beli.